Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan channel kami Tani Maju Channelnya Para Tani Indonesia Oke sahabat Tani Maju semuanya Tayangan kali ini Kami akan berbagi untuk sahabat semuanya Tentang cara atau manfaat kita membuat sumur resapan Yaitu sumur untuk mengembalikan air hujan ke dalam tanah Oke sahabat Karena pembangunan Yang sudah tidak bisa kita pungkiri lagi Dimana-mana yaitu betonisasi atau aspalisasi Sudah dimana-mana Hingga Air hujan jarang sekali yang bisa kembali Atau meresap ke dalam tanah Semua halaman sudah dipapeng Atau sudah dicor Dan selokan-selokan pun Sudah dicor atau dikasih beton Sehingga sedikit sekali air yang bisa meresap ke dalam tanah Karena itu sahabat Kami ingin mengajak atau berbagi kepada sahabat semuanya Mari kita bergerak Mari kita berpikir dan berusaha untuk mengembalikan air tanah Air hujan ini ke dalam tanah Apalagi pompa-pompa air di persawahan Karena memang kebutuhan Karena memang suatu kebutuhan untuk bertani atau bercocok tanam Dimana-mana sumur pompa air ini Banyak sekali Ini kami perhatikan Atau kami survei ini Sekitar 200 meter persegi saja Sudah ada 10 sumur pompa Yang artinya Setiap kali musim tanam Sudah berapa ratus ribu kibik air tanah yang Kita sedot atau kita naikkan Dan tanpa sadar kita tidak akan mengembalikan Atau berusaha mengembalikan air hujan ke dalam tanah Karena itu mari kita membuat sumur resapan Yang bahan-bahannya seperti tertera tadi Yaitu gorong-gorong Yang pertama kemudian batu Dan kalau ada yaitu ijuk untuk alas paling bawah Inilah sahabat Ini yang paling atas ini sekitar 1 meter Kami kasih gorong-gorong Kemudian selebihnya Kami lubang ini 2 meter Selebihnya itu tidak usah dikasih gorong-gorong Langsung tanah saja Biar air nanti bisa meresap Ke kanan ke kiri Yaitu bisa cepat meresapnya Kemudian Dari atap genteng Atau dari talang Kita hubungkan Yaitu air hujan ini Kita hubungkan lewat pralon seperti ini Dan Kita masukkan Atau kita salurkan ke sumur resapan ini Oke sahabat Sangat penting sekali sahabat Karena Menurut Pemantauan kami Di daerah kami Setiap tahunnya Permukaan air ini sudah turun Sekitar 40 cm Setiap tahun Setiap tahun 40 cm Bayangkan 10 tahun lagi Atau 20 tahun lagi Sudah Begitu dalam permukaan air ini Dan kami khawatirkan Pada masa yang akan datang Anak cucu kita sudah tidak bisa Merasakan segarnya Air tanah Di Indonesia ini Dan inilah batu-batu Yaitu batu kali Yang nanti Kita masukkan lagi Kedalam lubang Sumur ini Ini hanya untuk Membuat rongga Membuat rongga pada sumur ini Sehingga nanti Kapasitas penyimpanan airnya Lebih banyak Jadi jangan terlalu kecil Jangan terlalu kecil-kecil Jadi sebesar Buah kelapa Jadi Ini batu-batu ini Kita masukkan Tidak usah kita Kita tata dengan bagus Tidak usah Sembarang kita masukkan saja Jadi semakin Berongga Itu semakin bagus Jadi jika tidak ada Batu di sekitar Para sahabat semuanya Bisa kita memakai Yaitu Puffing Atau juga Bisa memakai Yaitu Bataku Jadi yang Kemungkinan Tidak Tidak pecah Jadi karena apa Nanti kalau Seperti batu merah Itu kemungkinan bisa pecah Dan bisa Bisa menutupi Pori-pori tanah Dan akhirnya Tidak Maksimal Peresapannya Oke sahabat Bagi sahabat semuanya Yang belum subscribe Kami Mohon bantuannya Untuk mendukung channel kami Untuk Berlangsungnya channel kami Tolong Pijat Tombol Subscribe Dan bagi sahabat semuanya Yang sudah Kami haturkan Terima kasih Semoga Tayangan yang kami hadirkan Bermanfaat Untuk sahabat semuanya Jadi batu-batu ini Kita masukkan ke dalam sumur Sampai rata dengan tanah Sehingga tidak Apabila ini di tepi jalan Tidak mengganggunya Dan inilah sahabat Saat hujan Kami pantau Saat hujan Ini kami pantau Airnya mengalir Kesumuran ini Kesumur resapan ini Ini kami pernah Memantau Hampir satu jam Hujan Seperti ini Ternyata Sumur ini Tidak meloben Jadi sumur ini Tetap meresap Airnya tetap Masuk ke dalam tanah Bayangkan sahabat semuanya Jika hampir Satu jam Dengan keadaan Mengalirnya Seperti ini Sudah berapa ribu Kibik Air hujan Yang kita masukkan Kedalam tanah Dan andaikan Kami bisa Mempunyai kebijakan Begitu Seperti Misalkan Bapak Lurah Atau siapa yang Mungkin Memutar video ini Mungkin bisa diprogramkan Untuk sebuah desa Atau satu desa Dibuatkan Satu rumah Satu sumur resapan Jadi Bagus sekali Hasilnya nanti Sumber air tanah Akan Semakin Bagus Oke sahabat Inilah sumur resapan Yang Kita buat Dan semoga Dengan kita Membuat sumur resapan Permukaan ini Permukaan air Permukaan air tanah Tidak terus menurun Dan akhirnya menghilang Jadi permukaan air Nanti Akan stabil Oke terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba